halo halo ini ada bit fi kedipan dua panjang satu pendek nih kelihatan nggak satu ulang-ulang satu panjang dua panjang satu cepat jadi Hai satu panjang eh dua panjang satu cepat tapi kalau pas lagi jalan ini kode mil ini melotot terus ya kita tes dulu kalau lagi jalan kode mili melotot kisaran lari 20 ke atas ya dia melotot aja Oke jalan hai 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 Berhenti, ngedip lagi Pastiin lagi, ke atas lagi Nah, sebenarnya kalau pas lagi jalan Mesin sudah panas Terdipan melotot ya Lampu kodemil ini melotot Tapi kalau diberhentiin Kedipannya 2 banding 1 ya 2 panjang dan 1 cepat Ini motor Motor bit fi Dan ini Nanti kita kasih tahu apa saja Penyakitnya Pokoknya ini kode 2 banding 1 ya Ini kalau kontak dimatiin Atau mesin dingin normal Ini kalau pas Panas Lumayan panas Pasti begini penyakitnya Dan mesin kasar dan nggak enak Kalau pas nyala kode ini nyala Oke, kita lanjut nanti Ini nyampe rumah Motor belum dimatiin kontak Baru standar samping Masihin kedipannya nih Kalau suhu Udah panas Masih ada kedipan 2 Banding 1 Tapi kalau kita matiin Coba kita Tes Tes dulu 2 banding 1 ya Hitung dari sekarang 1 2 3 Jadi 2 banding 1 ya Kita matiin kontak Dan kita on kan lagi Udah Udah Hilang ya Nggak keluar Tapi nanti Kalau dipakai pas panas Masih Begini Maupun udah di reset pun Tetap nggak beres Jadi Ntar mau reset Pakai yang Dari Step 1 Sampai 4 pun Masih begini Oke Nanti apa aja Langsung kita Kasih tau Oke Ini udah Kita bongkar Kenal pot Dan Mau Kita langsung Kasih tau Kalau Ini motor Mau dicoba Dan nanti Mudah-mudahan Hasilnya Nggak nihil Jadi Kita Langsung Ini udah dibongkar Karena di waktu Ini udah sore Dia adanya Di dalam Sini Ya Di Batang KGS Nah Ini disini Ada Soket Yang ngebel Kita cabut Kita Buka dulu Ini buka Kenal pot Karena mau Sekalian mau ganti Kampas rem Ini sensor Oksigen Yang Yang Dibilang Maksudnya Yang Maksudnya yang Menurut saya Ini Buat Sensor Penal pot Yang Kalau di Bahasanya Ini Apa Sensor 02 Jadi ini 02 Atau yang Kode 21 Itu Menurut saya Ini ya Jadi Ini model Yang Muda Bit Bit Eye Dan ini Contoh Yang Model Honda Tapi yang Model Soket Begini Nanti ini Bisa dipotong Dan ini Yang copotan Kita langsung Mau coba Dan nanti Dipasang Langsung Nanti Embungnya Ke Udah Finishing Kita Ini ya Kita Tes dulu Dan hasilnya Yang pasti Kalau udah Ada Filmennya Berarti Masih ada Sambungnya Dan itu Real Jadi nanti Penyakitnya Bukan yang lain Hanya ini aja Jadi Ini Cara kerjanya Biasanya Di Mesin Dingin Dia Semprotan Injektornya Lumayan Kenceng Dan Di 60 Derajat Dia Kembali lagi Ke Standar Jadi Ini Sama Seperti Yang Di Sensor Oli Yang Sebelah Kiri Itu Biasanya Kalau yang Sensor Oli Dia Kedipan 7 Kedipan 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 Oke Oke Dan Nanti Ini Mau Buka Ban Mau Ganti Kampas Rem Nah Mungkin Itu Saja Buat Kalian Yang Punya Masalah Seperti Ini Bit Fi Jadi Nanti Bisa Disimak Bidunya Oke Oke Reset Dan Jangan Lupa Habis Masang Sensor Eot Atau Sensor Yang Buat Kenal Pot Itu Sistem Pake Manual Aja Jadi Biasanya Saya Pake Sistem Manual Yang Warna Coklat Dan Hijau Hitam Kita Langsung Kasih Tahu Dan Kita Langsung Kasih Tahu Gimana Reset Cukup Mudah Jadi Ini Yang Sebelah Kiri Yang Pentilan Ini Dan Ini Ada Yang Sebelah Kiri Kalau Dari Saya Penglihatannya Kalau Dari Soket Sebelah Kanan Warna Hijau Hitam Dan Coklat Dan Kita Langsung Reset Mode Satu Jadi Mode Yang Satu Nanti Kita Langsung Gas Sepul Sekali Gas Sampai Bentok Dan Kunci Kontak On Nanti Kita Gas Lagi Sekali Aja Jadi Pake Mode Satu Aja Ini Gas Pull Yaudah Kontak In Kita Sampai Pull Kita Sekali Gas Nah Dia Nyeripnya Sampai Sekali Mode Satu Ya Itu Ya Satu Itu Sudah Berhasil Ya Nyerip Dia Kelihatan Nggak Guys Satu Kan Oke Nanti Kita Matiin Dulu Dan Kita Cabut Kita Kontakt Oke Oke Udah Nggak Ada Jadi Ini Udah Normal Kalau Tadi Kalau Momanya Udah Abis Di Tes Jalan Ada Kode 21 Itu Biasanya Kalau Udah Abis Jalan Begitu Kan Ada Nongol Itu Di Saat Pas Mesin Anas Ya Jadi Nongol Tapi Kalau Mau Dingin Mau Kelihatan Kedata Lihat Biar Ada Kode 21 Kalian Dicek Dari Yang Warna Itu Tadi Nanti Timbul Tapi Kalau Posisi Ini Nggak Dilangsungin Dia Seperti Motor Biasa Dan Nggak Ada Kode Mil Apapun Jadi Cukup Kalian Ngecek Kalau Kena Atau Takut Ada Kosong 2 Atau Kode 21 Itu Bisa Dicek Kalian Bisa Dicek Dibuka Bagian Buat Reset Ini Jadi Kalian Yang Ingin Mencoba Motor Kalian Ada Kode 21 Jadi Kalian Cuman Tadi Dilangsungin Terus Dikontak Nanti Ada Kodenya Kalau Emang Kode 21 Itu Ada Tapi Dengan Catatan Warna Kabelnya Jangan Sampai Salah Ya Itu Saja Nanti Ini Buat Dites Dan Ini Mau Ngetes Hidupin Belum Ganti Kampas Rem Oke Waktunya Udah Sore Lanjut Nanti Kalau Pas Dites Di Kilometer Kayak Sebelumnya Yang Berapa Kilo Nanti Kita Kasih Tahu Oke Belum Pembukaan Nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ini motor Udah Dites Beatnya Kalau Panas Itu Yang Timbul Yang Video Sebelumnya Dikasih Tahu Jadi Pas Dilari Di Kilometer 20 Lebih Di Melotot Dan Kalau Berhenti Dia Ada Kode 2 Plus 1 Atau Yang Disebut Ini Ini Apa Jadi 01 Bersamanya Jadi Udah Dicoba Kemarin Ganti Ini Namanya Buat Otomatis EOT Atau Yang Disebut 02 Atau Yang Bahasa Ininya Di Kode Ini 2 Plus 1 Dan Cukup Mudah Ya Kan Di Video Udah Dikasih Tahu Cara Bukanya Dan Kalian Cukup Pakai Manual Saja Jadi Kalian Harus Sedai Ini Awat Ditajemin Dari Bahan Gantungan Baju Atau Hunger Terus Dicolok Kesini Yang Warna Itu Udah Dikasih Tahu Coklat Plus Ijo Plus Hitam Jadi Udah Gak Ada Kendala Ini Cuman Ganti Ini Dan Sebelumnya Bisa Ya Pake Yang Ini Juga Cuman Rada Ribet Motong Dan Menyambung Dan Bisa Tanpa Ganti Juga Bisa Ngakalin Pake Alat Nanti Pas Kalau Mau Bikin Konten Saya Bikinin Tanpa Ganti Ini Kode 21 Atau Maksudnya 21 Sama Aja 2 itu 20 Atau Yang Disebut 02 Pada Umumnya Itu Saja Cukup Pake Manual Yang Pake Mode Setelan Mode 1 Saja Ya Yang Seperti Dijelaskan Kemarin Sisi Begitu 3 Sekali Bisa Dilihat Dilihat Videonya Dan Ini Udah Oke Dan Lengsing Di Bawa Yang Punya Motor Kita Tes Dulu Ini Udah Dites Sampai Muter-muter Lumayan Jauh Semalam Dan Ini Penyambungan Video Yang Kemarin Karena Nggak Langsung Di Video Karena Biar Real Pastinya Jadi Kalian Nggak Usah Bingung Kalau Ada Kode 2 Plus 1 Atau 0 2 Ya Pada Umumnya Yang Disebut EOT Yang Buat Oksigen Ini Karena Nanti Pas Saya Mau Bikin Tanpa Modal Kalian Harus Beli Mahal Mahal Ini 100 Lebih Bisa Nanti Buat Konten Karena Ini Yang Punya Minta Diganti Ya Saya Ganti Aja Karena Sebelumnya Swario 125 Udah Masalah Ditampak Ganti Ini Bisa Nanti Pas Ada Konten Lagi Saya Bikinin Oke Itu Itu Saja Buat Yang Udah Nonton Banyak Terima Kasih Dan Terutama Buat Teman Temannya Saya Doakan Selalu Dan Yang Utama Banget Adalah Saudaranya Biar Berkah Dan Yang Baik Baik Dan Sukses Selalu Oke Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tobejo 81